Anggota Komisi 3 DPR RI dari Partai Nasdem, Eva Yuliana, mengecek kesiapan kantor imigrasi kelas 1 di Surakarta di wilayah Kecamatan Colomadu, Kebupaten Karanganyar, pengecekan untuk melihat kondisi pelayanan jelang penerapan new normal. Dalam kunjungan tersebut, Eva mengecek protokol kesehatan yang diterapkan di kantor imigrasi kelas 1 Surakarta, mulai dari penerimaan pemohon, persiapan petugas melayani pemohon, serta kesiapan infrastruktur sebagai bagian dari persiapan menuju eran new normal. Kantor imigrasi kelas 1 Surakarta ini sendiri melayani pemohon dalam cakupan wilayah eks-karesidenan Surakarta yang meliputi kota Solo, Karanganyar, Seragen, Onogiri, Suku Harjo, Klatem, dan Boyolali. Kedatangan Eva sekaligus menyerap aspirasi serta belanja masalah yang nantinya diteruskan dalam sidang DPR RI. Diharapkan kantor imigrasi kelas 1 Surakarta tetap memaksimalkan, memberikan layanan paspor di tengah penerapan new normal mendatang. Kemudian sudah dipersiapkan juga untuk para pegawai yang akan melayani nanti ketika new normal sudah diberlakukan atau pelayanan sudah mulai dibuka, maka APD atau alat pelindung diri sudah disiapkan. Mungkin baik itu masker maupun helm dan lain sebagainya sudah dipersiapkan, satu utama dan lain sebagainya untuk nanti menjaga atau penerapan protokol kesehatan senantiasa terjaga pada saat melayani masyarakat yang akan membuat atau dalam proses klinik.